Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, kita akan berbicara dan membahas mengenai kebijakan publik hari ini Kita akan membicarakan apa itu kebijakan publik Bagaimana ia dibuat dan apa dampak kebijakan publik tersebut Satu hal paling penting yang harus kita ingat ketika kita membicarakan kebijakan publik adalah Bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Jangan lupa Kebijakan publik bukan hanya apa yang dilakukan oleh pemerintah Tetapi juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah Jadi ketika pemerintah meminta, ketika pemerintah mengatur, ketika pemerintah mengelola sesuatu Itu kebijakan publik Sama halnya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak meminta sesuatu Tidak mengelola sesuatu, tidak melakukan sesuatu Itu juga kebijakan Contohnya banyak Ketika pemerintah misalnya memutuskan untuk mensubsidi satu kelompok atau satu golongan Dan tidak golongan yang lain Atau misalnya ketika pemerintah memilih memprioritaskan satu hal dibandingkan hal yang lain dalam prioritas pembangunan Jadi sekali lagi ingat Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Jangan pernah lupa bagian yang kedua ini Karena selama ini saya kira kita memahami kebijakan publik itu sebagai sebuah pilihan aktif pemerintah untuk melakukan Enggak, tidak seperti itu Pilihan aktif pemerintah untuk tidak melakukan Juga adalah bagian dari kebijakan publik Lantas, kebijakan publik itu lahir dari situasi apa? Kebijakan publik itu muncul dari keadaan seperti apa? Kebijakan publik selalu terkait dengan satu isu tertentu Selalu terkait dengan satu masalah tertentu Satu terkait dengan topik tertentu Mengapa? Karena tujuan kebijakan publik adalah menanggapi persoalan atau isu tersebut Ideanya tentu menyelesaikan Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua hal pasti bisa diselesaikan Karena itu tujuan paling awal atau tujuan paling utama dari kebijakan publik adalah Menanggapi sesuatu itu Dalam bahasa Inggris addressing an issue Di sini kita mulai melihat bahwa Ketika pemerintah memutuskan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu Dengan kata lain ketika pemerintah membuat kebijakan publik Ada keterbatasan Ada keterbatasan Mengapa? Karena tentu saja cara pandang, cara berpikir, perspektif Lensa pemerintah untuk melihat sesuatu hal itu terbatas Karena itu kita mesti sadar bahwa tidak mungkin pemerintah menyelesaikan semuanya Ini hal kedua dalam pembahasan kebijakan publik yang kita perlu garis bawah Yang pertama tadi adalah pilihan aktif, melakukan atau tidak melakukan Yang kedua, dalam pilihan ini Pemerintah punya keterbatasan Dunia di mana kita hidup makin kompleks Masalahnya makin beragam, makin ruwet Bencana saja tidak hanya soal alam Bencana non-alam juga banyak Program pembangunan bermacam-macam Dalam dunia yang makin kompleks ini Makin tidak realistis Kalau kita mengharapkan pemerintah sendirian yang memikirkan itu Tidak mungkin Persoalan yang terjadi di dunia swasta, di dunia usaha Detilnya yang paham ya dunia usaha Persoalan yang terjadi di masyarakat adat, persoalan yang terjadi di komunitas Yang paham ya teman-teman aktivis di sana Demikian juga di perkuruan, di media, di penelitian Kalau kita berharap pemerintah harus menerti semuanya ini Lalu membuat kebijakan publik yang pas Untuk itu, yang salah kita Kalau kita berharap pemerintah saja Yang mengerjakan semuanya Menyelesaikan seluruh masalah Dan gagal Bukan pemerintah yang salah Yang salah kita Jangan percaya itu Karena itu Ada-ada kiu Pemerintah memang harus dikritik Sekeras-kerasnya Tapi Ia juga harus dibantu sekuat-kuat Dan kita Bisa membantu Dalam proses pemerintah Membuat kebijakan publik Bagaimana kebijakan publik dibuat? Tentu ada banyak tahapan Tentu prosesnya Tidak sederhana Karena perlu mendapatkan Masukan dari Berbagai pihak Pemerintah harus tahu Masalahnya apa Tapi Seperti tadi saya sampaikan Bahwa Karena pemerintah itu Kacamata Kacamata pandangnya terbatas Karena Horisonnya terbatas Yang dilihat terbatas Maka perlu Masukan dari pihak-pihak Non-pemerintah Dalam pembuatan kebijakan publik Disini saya ingin menggarisbawahi Satu hal Yang menjadi kunci Pembuatan kebijakan publik Yaitu Bukti Atau Istilah bakunya Evidence Jadi kebijakan yang berbasis bukti Evidence-based policy Adalah satu norma Yang Boleh dibilang Diadopsi Diambil Dilakukan Oleh hampir seluruh pemerintah Di muka bumi ini Dalam membuat kebijakan Salah satu kriteria kebijakan Yang baik Adalah ketika Kebijakan itu Berbasis pada bukti Meskipun Tentu kita tahu Bahwa proses pembuatan kebijakan Bukanlah proses penyiapan bukti itu sendiri Karena Yang disebut bukti Dalam pembuatan kebijakan Bukti itu muncul dari Riset Bukti itu muncul dari Sebuah olah gagasan Olah pemikiran Olah intelektual Dan riset Lahir dari Momen intelektual itu Sementara kebijakan Momennya Selalu politis Diskusi dengan kementerian Diskusi dengan DPR Menentukan berapa anggaran Menentukan apa yang harus dibangun Dalam rapat-rapat kebijakan Tentang kemiskinan misalnya Tidak jarang rapatnya Diotel bintang 5 Kebijakan Kebijakan Sering dibuat Rapat formalnya ada di Ruang rapat Tetapi kesepakatan sudah dibuat Di lapangan golf mungkin Sambil makan Itu realitas Jadi Sekarang Kita bisa paham Ini momen intelektual Menghasilkan riset Menghasilkan bukti Ini momen politis Menghasilkan kebijakan Contoh Misalnya Rokok Kita tahu risetnya Berapa banyak Yang bisa Diproduksi Berapa petani Hidupnya tergantung Dari tembakau Berapa pemasukan Negara dari cukai rokok Tapi juga Berapa tanggungan negara Ketika BPJS Harus membayari Penyakit-penyakit Akibat merokok Ini momen Intelektual Kebijakannya Momen intelektual ini Memberi informasi Bahasa kerennya Informing The process Tetapi Proses pembuatan Kebijakannya Politis Saya beri satu contoh Yang jelas Sampai sekarang Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi FCTC Konvensi Internasional Mengenai Pengendalian Tembakan Keputusan Untuk tidak Meratifikasi ini Adalah Kebijakan publik Ya kan Nah Saya mau tunjukkan Bahwa Riset dan Kebijakan Tidak selalu Nyambut Ada jarak Antara riset Dan kebijakan Kebijakan Memang Adalah Domain Politis Dia bukan Domain Nepisten Pemahaman Ini penting Bagi kita Agar kita Tidak Hanya Salah kaprah Memahami Bagaimana Pembuatan Kebijakan Dilakukan Oleh Pembuat Kebijakan Tetapi Juga Agar Kita Mengerti Sampai Dimana Batas Sampai Dimana Pagar Sampai Dimana Area Kita Bisa Mengharapkan Pemerintah Untuk Melakukan Kebijakan Dan Sampai Dimana Publik Kalau Perlu Harus Mendorong Proces Tersebut Mengapa Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Bukti Itu Perlu Kebijakan Dibuat Dalam Perdebatan Dengan Banggar DPR Argumennya Apa Riset Tidak Argumennya Konstituen Saya Pasti Dibaca Begitu Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Kita Bisa Menemukan Makna Dan Pemahaman Yang Lebih Dalam Bersama Nalar Dibaca Bersama Dibaca Bersama Dibaca Dibaca Terima kasih.